Oke teman-teman, ini kalau kemarin kita sudah kumpas tuntas soal strategi makan dan latihannya Abdul Soleh Kita kumpas tuntas sepedanya Abdul Soleh nih Wah ini kebetulan kita sama Abdul Soleh disini jual jawara bromocom kemarin Apa kabar nih Kang Abdul Soleh? Sip, mantap Ini kita mau ngobrolin soal sepedanya nih Sepeda Kang Abdul Soleh Boleh ceritain, ini mereknya Giant ya? Ini Giant SL Giant SL tahun? Giant SL tahun 2021 kalau nggak salah saya Cuman saya repan Oh udah di repan Warna maroon apa ini ya Maroon apa itu saya repan Oh keren-keren nih Oke, ini size-nya size berapa? Size-nya paling kecil XS XS Ya, Kang Abdul Soleh, ini apa yang dianggap sama Kang Abdul Soleh spesial banget di sepeda ini? Menurut saya deh, ini tuh kena sepeda hidaman dari waktu pas jaman-jamannya dulu banget lah ya Saya waktu pengen-pengennya banget sepeda ini Oh, ada dua yang saya pengen Ini sama specialized SL6 Oh, ya Kebetulan waktu pas 2021 Saya dikasih kesempatan sama si, apa? Rekcycle, Reza Gue dikasih harga spesial nih untuk jayaan ini tuh Pembeliannya, saya ambillah ini Ini mungkin sepeda-sepeda yang beli yang dari hasil keringat banget Makanya kesengsem banget dengan sepeda ini Apa yang membuat kesengsem sebenernya? Apakah enteng buat tanjakan atau bagaimana? Apa bentuknya atau apanya? Bentuknya mungkin karena slooping juga satu Terus si ini tuh katanya banyak juga yang bilang Lalu sepeda itu enak buat nanjak Dan saya rasain juga memang Kalau buat nanjak-nanjak sepeda ini emang enak banget Tapi enak juga ya Aneh juga sih antara yang ini dengan yang disc brake Itu beda banget Yang disc brake itu kurang terlalu sespesial yang rim brake gitu Gak tau kenapa Kalau rim brake ini rasanya lebih nyaman Feelnya dapet Feelnya dapet banget Jadi belum mau pake disc brake ini take controlnya? Belum Kalau latihan masih pake yang disc brake Padahal secara spek dan lain-lainnya lebih tinggi yang itu sebenarnya Tapi saya gak tau kenapa Kalau balapan selalu pake ini Pake yang lebih tinggi nyaman Oke, oke Nah ini Apa yang kita review dulu dari wheelset nih Wheelset pake apa ini? Wheelsetnya saya pake yang Bora Ultra Kampanyolo Bora Ultra Profil 35 ya Tapi yang masih pake tubular Oh ini bannya tubular Pake apa nih? Continental? Ini pake competition ukuran 25 25 Kenapa masih pake tubular? Merasa nyaman disitu atau apa? Iya, karena mungkin orang-orang zaman dulu kan nyaman karena pernah nyaman Jadi dengan bahan tubular Jadi sekarang jadi pengen lagi tubular Dan katanya sekarang tubular udah mulai jarang Iya Ada juga harganya gila-gila satu batnya juga Iya, gak takut kalau misalkan kejadian kempes di jalan lagi latihan Kalau latihan itu apa ini? Jadi ini hanya untuk standing aja Oh, latihan gak pake ini Ini untuk tanding Khusus tanding Kemarin berarti juara bromo tuh pake ini ya? Yang tahun lalu juga pake ini Tahun lalu ini? Iya, cuma beda warna aja Yang ini udah di repaint? Jadi warnanya aslinya tuh warnanya ungu Terus saya repaint warna ini Iya, iya, iya Wih mantep nih Tangan ini juga nih Oke Ini apa? Tandatangan Tandatangan apa? Abdul Soleh Spesial ya Edun Ini kalau tanding ukuran tekanan anginnya berapa? Kalau saya pake, karena ini tubular Belakang saya pake 140 Wish, tinggi ya? Iya, bisa 140 PSI Karena ini kan tubular maksimanya di 160 Kalau gak salah Iya 160 PSI Terus yang depannya saya pake Saya selalu lebih rendah di 10 Iya Itu? Gak ngerasa gruduk di jalan tuh? Ada gruduknya Iya Speednya Lebih dapet Lebih dapet Oke Tapi kalau untuk saya pake Sepeda yang satunya lagi Dengan slincer Saya pakenya di 110 Yang depan 100 Oh Oke Oke Nah ini masuk ke groupset Groupset pake apa? Groupset ini pake Dura S Dura S ya? 9100 yang lama Yang lama Kenapa pake yang lama nih? Feelnya mungkin lebih dapet ya Feel dari? Dari peganginnya Oh Ini juga kan masih mekanik ya Belum elektrik Karena saya masih Masih seneng pake mekanik gitu Jadi Jadulan lah Jadulan lah Jadulan lah Emang gak mau pake elektrik Apa enak feelnya di mekanik? Memang gak mau pake elektrik Oh gitu? Karena kan yang sepeda satunya lagi Udah elektrik juga Udah pake yang Dura S yang 12 speed juga Masih pengen pake yang Pertahanin yang si Feelnya masih dapet disini ya? Yang mekanik ya? Meskipun harus pake tenaga Kalau ngongkar gitu Cuma cek-cetek Oke Lebih enak Lebih ayak Kake gila Oke oke Ya kita masuk ke rasio gear nih Rasio gear Ini depan cranknya Rasionya berapa? Kalau depan ini pake Pake 5339 Oh iya? Ini masih pake Ultegra Kenapa? Karena Yang ini saya nyari 172 Belum dapet Oh Karena haramnya 172 Ya Saya nyari 172 Belum dapet Ada Tapi harbanya lumayan Nunggu dulu lah Pak Ya 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 Nih Yang penting sama-sama ini Ukurannya juga sama Kenapa nyamannya di 172 setengah? Padahal kalau lihat tinggi badan Kang Abdul nih Berapa? Tinggi badan berapa? 160 Harusnya 165 ya? Kenapa pake ini? Saya udah pake dulu Pake 170 Pake 170 Apa? Di rubah 172 tuh gak rasa Kurang enak gitu Nah Akhirnya ganti lagi 172 Oh Oke Awal main road bike Itu langsung pake 172 Jadi pelatih saya Namanya itu Pak Muhammad Yusuf Langsung ngasihnya ini Karena Jepang dulu mah Yang penting memajui sepeda Jadi Keenakan Udah Udah Bawaan Orok jadi segini Jadi Dapatnya segini Oke 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 Ya Yang lebih spesialnya lagi Menurut saya di sepeda ini Mungkin kalau sepeda-sepeda lain Pake ceramik Udah biasa kali ya Tapi kalau Menurut saya Pake ceramik ini Karena menurut saya Ter mahal ya Jadi lumayan gitu Ini udah pake ceramik? Udah Oke Udah pake ceramik Terus belakang udah pake ceramik speed juga Ah Ini nih Oke Pullingnya udah pake Ceramic speed Ya Sprocketnya Berapa nih rasionya? Sprocket ratio pake 11.32 11.32 Oke Wah Mantep Ini Ah Ini kita lihat Pedalnya pake apa? Pedal pake Dura-S Dura-S ya Battle cage-nya? Pake NP NP Oke Nah ini saddle-nya nih Ini ada spesial nih Gak pake padding nih Kayaknya ringan banget Ini dari apa? Ini tuh dari sebenernya bawaannya si Pardus Saya Jadi ceritanya dulu tuh pernah saya kasih pinjam sama GJ Bike Eh bukan GJ Siapa? MQ Bike MQ Bike Ya Om Gazi ya Terima kasih Om Gazi Dulu pernah ngasih pinjam saddle ini Ternyata nyaman Enak Keterusan Ternyata nyaman Akhirnya Begitu Beres Saya coba cari yang ini Oke Cari ini Ternyata off Ada di orang Luar pulau Iya Saya beli aja Ini gak sakit ya Tanpa padding Ini Menurutnya dibawah 100 kg masih aman Ya Kalau udah di atas 100 kg Pedas Pedas Aduh Bibnya harus yang bagus nih paddingnya ya Ya Kalau enggak Waduh Pernah ngalamin lecet pake Kalau udah 200 kg lumayan pedas Jadi Saya saranin sih Kalau udah Kalau buat yang pake-pake Sadel Carbon kayak gini Goesnya Disarankan Jangan di atas 100 kg lah Oke Kalau masih di bawah 100 kg masih aman Oke Wah Ini mantep nih tipsnya dari Kang Abdul Soleh Ini handlebar nya Lebarnya berapa? Handlebar 38 Cuma ini yang jadul banget nih Ini udah gak keluar lagi si FSI FSI ya Udah gak keluar ini Kalau dulu mah harganya 400 ribuan Hahaha Tapi enak Tapi nyaman Tapi nyaman Supanya sepeda mah Gak usah Mahal-mahal Yang penting nyaman Yang penting nyaman Oke Iya Yang di upgrade Lututnya Hahaha Ini step pake apa nih? Ukuran berapa? Stepnya pake 10 Pake 10 Minus Minus 10 juga Ya Ini dari si Pro Si Pro Si Pro Sebenarnya ini harus Harus di kebalikan Karena Ada Ada beritanya Si ini tuh ada masalah Star Trek katanya gitu Tapi Selama 2 tahun Enggak ada masalah Enggak ada masalah Enggak ada masalah Oke Ya Mudah-mudahan saja Oke Ini apa yang belum terlewati Masih terlewat Frame sudah Handlebar Groupset Saddle Seatpostnya Karena integrate Ya Rantai pake apa Ini gold Ini rantainya Pake KMC KMC ya Rantainya KMC Yang murah meriah Muntah lah Oke Yang penting perawatan lah ya Yang penting perawatannya bagus Betul Selalu dibertingin Kalau habis dipake Terus dikati lagi Holy supaya lebih awet Oke Ini jerseynya selalu pake NIB Oke Ini tim NIB Ceritain sedikit dong tentang NIB NIB Awal mula Berdirinya NIB itu Sebenarnya belum 1 tahun Mungkin beberapa bulan ini Sudah pas Mungkin 1 tahun Ya Belum lama Berdiri Jadi Kita ada 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 Sebenarnya dari NIB ini adalah Perusahaannya KM Dari Garman Dari Sponsornya juga Ada Play2Go Ada dari Wanda Kia Ini dari Apa Sponsor-sponsornya dari NIB Oke Terus di belakang juga Belakang Dari Dari Ini apa nih Wanda Kia Dari Play2Go Ya GC Bike Sama Z Z ini apa Berinya sendiri Sepertinya Dari Kan saya punya 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 Coaching juga Namanya Zoleh Oh Oh Mantep Oke Nanti Kapan-kapan Kita kupas tuntas ini Tentang jerseynya Dan sponsor-sponsornya ya Oke Kali ini Kita cukup Kupas tuntas dulu Tentang tunggangan Abdul Soleh Yang kemarin menjadi Juara Bromocom Ya Mungkin sudah tidak ada Yang terlewat lagi Ini Ya untuk teman-teman Yang penasaran Pengen juara Kayak Abdul Soleh di Bromocom Nah Tiru aja sepedanya kayak begini Ya Lutut Ini made in mana Lutut Cicahum Cicahum Kemarin soalnya Ada yang made in Gusti Aloh Ada yang made in Tahu Sumedang Sama made in Cina Di Jumat hebat Ini Made in Cicahum 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 Jadi hanap tetanggaan Kita Oke Kan Abdul Soleh Terima kasih Sudah Sudah mau Berbagi Tentang sepedanya Mudah-mudahan ini Menjadi inspirasi Buat teman-teman ya Sukses terus Kang Abdul Soleh Dan Jawara terus Di setiap Lombanya Mudah-mudahan nanti kita Liput sama Goes Happy ya Sip Terima kasih Abdul Soleh Sampai ketemu lagi Sip Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Tahu